Halo sobat semua, jumpa lagi di channel saya, HRBCS, channel sepeda. Semoga semoga dalam bentuk sehat, lahir dan mati, dan dimudahkan sekaligusnya dan juga disediakan ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan merakit sepeda MTE Benzo ukuran 26, ya. Sobat semua ini sudah tersedia semuanya, berbagai part ya, untuk dipasangkan. Karena ini baru selesai dicatnya ya, sobat semua. Yang kemarin dibongkar ini ya, sepedanya sudah jadi ya. Oke, kita lanjutnya yang pertama dari mana ya, sobat semua. Yang pertama dari bagian poraknya, sobat semua. Oke, kita langsung saja. Nah, kita yang pertama, kita pasang bagian poraknya. Ini poraknya yang beri, ya, sobat semua. Mantap sekali. Yang beri dari Benzo juga ya, ini ya. Gold, ya, warna gold. Kita pasangkan komnya dulu ya, yang mana komnya itu yang ini ya, sobat semua. Ini atas-bawah sama ya, bentuknya sama. Jadi bebas, yang di bawah, yang di atas sama ya. Masukannya langsung ke frame-nya ya. Dan yang bawahnya juga, masukannya langsung ya, seperti ini. Nah. Ini untuk memasukannya harus pakai kayu, jangan pakai benda keras atau metal ya. Jangan tidak gores ya, sobat semua. Nah, ini sudah tidak sepedanya ya, sobat semua. Ini sudah sepedanya ya, kalau sederhana ya. Seperti di rumah sobat banyak ya, seperti ini. Ini harus rata ya, jangan sampai ada celah ya. Nanti akan miring. Nah, ini sudah rata ya, sobat semua. Tidak ada celah ya. Aman terkendali. Langsung membalikan saja. Pakai kayu juga sama ya, seperti ini. Perlahan-lahan ya. Nah, ini sudah... Terpasang ya, dengan rapi dan tidak ada celah ya, sobat semua. Harus rapat ya, sobat semua. Ini frame-nya ringan ya, karena aloy. Diangkat dengan satu pun, terangkat ya. Lanjut ke bagian poraknya ya, sobat semua. Ini poraknya. Nah, ini kita pasangkan bagian ini dulu ya, yang tepis-nya ini. Tepis ya, dan ada belahnya ini disini. Ini memang dari sana ya, biar mudah tidak memasukkannya. Ini bisa di depan, bisa di belakang ya. Ini ada celahnya ini ya. Tapi kalau saya taruh di depan saja celahnya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini harus rapat ya, sobat semua. Jangan sampai ada celah ya. Tapi nanti juga akan terpress oleh steam. Nanti ini sudah terpasang. Biasanya ada karetnya ya, cuma ini karena kekecilan tidak akan saya pasang, nanti akan mengganjal pada bagian konek-konek ini ya. Tidak saya pasang, karena tidak pas, ini terlalu kecil. Nah, masuk ke bagian konek-koneknya ya, masukkan bagian konek-koneknya ini. Kalau berikutnya sudah ada krisnya di dalamnya ya, jadi tidak pakai kris. Tidak seperti pelar sarang ya. Nah, seperti ini ya. Lalu pasangkan bagian konek yang putihnya ini ya. Ini saya tinggikan dulu kameranya ya, terlalu ke bawah ini. Nah, ini tuh konek bagian yang atas ini, yang sobat semua. Kalau pasangkan saja, langsung ya. Nah, ini ada celahnya yang sama ya. Nah, kalau ini sudah ada karetnya ya, di atasnya. Ini langsung pasangkan saja ini lagi ya. Nah, bagian ininya. Pasangkan ringnya ya, jangan lupa agak ringnya. Nah, kita lanjut pasangkan ringnya ya. Ini, ini, karena ini tinggi sekali, jadi banyak ringnya ya. Untuk kuara ini tinggi ya. Nah, ini jangan lupa ya, ini pasang di kuara ini ya. Seperti ini. Ini gunakan pakai seperti ini ya. Ini yang berubah. Oke, Pak, coba ya, jangan rusak bagian konek dalamnya ya, sebetulnya. Ini yang sudah terpaksinya, kedalaman sekitar 1 cm sampai 2 cm ya, sobat semua. Ini harus rata, jangan miring ya. Ini sudah, tinggal pemasangan setimnya, sobat semua. Nah, ini untuk bagian penutupnya ya. Dan kasih ring lagi di sini, karena ini panjang ya, poraknya. Jadi, bautnya ada karetnya ya, jangan hilang, lumayan. Lumayan, bak rapi-rapi ya. Bapinya punya rapi. Nah, ini untuk menuncangkan poraknya ya, dari sini ya. Oke, sobat semua, jangan lupa minum sugar dulu ya. Ya, gula. Bukan susu dulu ya, minum susu dulu, ya sugar. Tetap, tuh. Kita lanjut pemasangan. Salah ya, aneh, 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 aneh. Buka dulu, bisa dibuka semua, atau lalu dimasukkan juga boleh ya. Tapi bagusnya dibuka semua. Ya, kita lewat ya. Sekarang, waktu tumpah sangat, aneh, 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 aneh. Ya, belak atau roda depan. Selamat menikmati. 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 selanjutnya bagian belakang ya jangan lupa sebelum memasang aleset ini anting herdenya dipasang ya karena ini tidak susah cara pemasangan ini antingnya kalau obanya sudah terpasang ya wadid pasang pelaknya terima kasih lanjut pemasangan keren ya sobat semua untuk cara bukannya ada di video sebelumnya ya sobat semua jangan lupa ditonton untuk yang belum bergebung jangan lupa live and subscribe ya sobat semua semoga bermanfaat sedikit ilmu dari HRVCS ini bagian yang kiri yang belakang agak panjang ini ya bagian bawahnya yang depan pendek jangan lupa ya yang lanjut pagihan beli pagi yang depan ya kalau ini tidak pakai ini kalau ini ada bukannya langsung berat ke koroknya harus di bukannya jangan lupa di lepas ya jangan dipasang jangan subscribe nih jangan lupa di atas jangan lupa di atas jangan sampai ke tinggal nah ini ada sedikit ini harus di posisi sini ya di belakang ini jangan sampai salah masanya semoga sedikit ilmu bermanfaat dari tutorialnya ini masukkan dulu seperti ini lah biar mudah ya terus kencang ya kita lanjut memasang bagian segini kita lecet ya biasanya ada plastik di sini nggak ada ya nah ini seperti ini ya sobat semua ini paskan dulu ya jangan di kencangkan dulu dari sini ya jadi ininya mananya atau terlalu tinggi ya ini terlalu tinggi harus diturun ini jadi harus pas ya dan juga dari atas harus lurus ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah pas ya posisinya jadi pas gil atasnya ya dan juga ini sudah lurus dari atas posisi FD nya sekarang lanjut bagian shifter ya untuk hand grip nya ini bagian jangkai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati